Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam muncul beberapa pertanyaan dari anak-anakku dari siswa SMP Negeri 6 Tepoya itu bagaimana cara menjawab atau mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom pada dasarnya sangat mudah sekali dibanding dengan aplikasi-aplikasi lainnya coba kita peragakan diperhatikan ya yang pertama kita buka aplikasinya seperti ini Google Classroom setelah Google Classroom maka kita pilih kelasnya misalkan disini saya pilih kelas 8C setelah itu saya tekan tugas kelas tugas kelas atau tugas ini akan muncul ketika guru kita memposting tugas maka akan muncul silahkan kita tekan tugasnya perhatikan petunjuk dari soal itu misalkan disuruh mencatat atau mengerjakan soal di lembar jawaban sendiri ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan lembar jawabannya silahkan lembar jawaban tersebut di foto ya kan kemudian hasil cepretan tadi atau hasil foto tersebut kita masukkan sebagai lampiran di dalam Classroom bagaimana caranya silahkan kita tekan tambahkan lampiran setelah itu kita pilih file karena sudah ada kan kalau file-nya belum ada silahkan tekan ambil foto misalkan file-nya sudah ada kita tekan file kemudian saya pilih gambar misalkan ini salah satu gambar contoh saja ya misalkan saya pilih gambar yang mana ya ini punya besar-besar saya pilih gambar yang ini oke sekarang berproses kita tunggu sampai selesai ketika kita sudah tambahkan lampiran maka akan muncul nama lampiran itu misalkan ada dua lembar kita tambahkan lagi lampiran kemudian pilih lagi file kemudian pilih lagi gambar yang akan kita kirim ya kan misalkan ada di mana ada di galeri silahkan disusihkan saja seperti itu ya kan oke saya back saja ya saya back setelah kita masukkan tugas seperti ini kita selanjutnya klik serahkan kemudian kirim oke proses pengiriman telah selesai ya kan ya hanya seperti itu gampang kan mudah oke silahkan anak-anak aku coba pasti bisa yakinlah bahwa penggunaan classroom ini sangat mudah sekali dan jelasnya kuota lebih hemat dibanding dengan aplikasi zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati